Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 226 ya, sesi keempat yaitu membaca. Nah disini ada keterangannya, kamu telah membaca teks-teks, tadi arti beberapa teks tentang menyelamatkan seekor kura-kura laut, kampanye anti buang sampah sembarangan, dan sebuah kampanye kesadaran akan bersih-bersih di Bali. Nah itu tiga teks ya, ketiga teks tersebut adalah cerita faktual, cerita tersebut adalah fakta, cerita-cerita tersebut disebut dengan faktual recount, Cerita-cerita tersebut berdasarkan pada sebuah seri dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berdasarkan fakta. Biasanya sebuah faktual recount berakhir dengan sebuah evaluasi atau respon emosional sebagai komentar akhir dari peristiwa tersebut. Artinya di paragraf terakhirnya itu ada dua jenis, yaitu evaluasi dan respon emosi. Nah sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. Tabel berikut ini menunjukkan kepada kamu bagaimana dua cerita pertama berakhir. Dua cerita pertama itu adalah saintis ini ya, dan anti-littering. Ya dua ini ya, dua cerita ini, rescuing, SC Turtle, dan anti-littering campaign. Dua itu, nah ini sudah ditunjukkan bagaimana yang mana yang evaluasi dan mana yang emosional. Nah berikutnya, bisakah kamu menyampaikan bagaimana akhir dari cerita yang terakhir? Jadi cerita dari Clean Up Awareness Campaign ya. Checklist kolom yang terbaik yang mengindikasikan bagaimana akhir cerita itu berakhir. Jadi kamu menentukan checklistnya yang mana, apakah dievaluasi checklistnya atau diemosional. Nah sekarang tabel 42 ini bagaimana akhir cerita. Judulnya ini judul ceritanya, bagaimana cerita akhir ceritanya, dan bagaimana akhir cerita itu atau komennya itu. Kamu menentukan apakah ini evaluasi atau emotional response. Nah judul untuk, judul cerita saintis, para ilmuwan menyelamarkan sekor kura-kura laut, akhir ceritanya adalah, Nah, insiden atau kejadian sedotan ini membuktikan bagaimana bahayanya plastik terhadap binatang-binatang di lautan. Apakah itu emotional response yang story ending ini? Ya, ya itu dia. Begini bentuk emotional response. Bagaimana dengan anti-lettering, campaign, kampanye, anti-buang sampah sembarangan di Australia? Nah ini story endingnya. Jangan menjadi pembuang sampah sembarangan. Fokus terhadap aksi utama, yaitu meletakkan sampah kamu di tong sampah. Nah apakah akhir story endingnya itu evaluasi? Nah inilah bentuk evaluasinya, bentuk evaluasi dari story ending. Nah sekarang tugas kamu adalah menentukan apakah yang dua remaja yang melakukan kampanye kepedulian bersebersi di Bali ini adalah evaluasi atau emotional response, yang mana story endingnya adalah dua bersaudara itu menjadi pahlawan lokal dan mereka memenangkan pengakuan internasional terhadap kampanye kepedulian mereka. Nah apakah itu evaluasi atau emosional? Menurut saya ini evaluasi. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.